Oke salam dan salam sejahtera ada 6 pencerahan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh pemuda gerakan rakyat yaitu gerakan yang menyifatkan pelatikan timbalan menteri amat mengecewkan karena dikatakan bertentangan dengan aspirasi yang dibawa oleh Perdana Menteri Datuk Sri Abdul Ibrahim sebagai sebuah kerajaan yang berkaliber dan apa yang dikata disini juga menurut kenyataan dia, Perdana Menteri selingkali menyebut tentang pelatikan jawatan menteri dan timbalan menteri bukan sebagai ganjaran ke atas sokongan terhadap beliau tapi atas komitmen, di atas atas taklola dan nilai murni yang lain jadi saya lihat disini juga dia mempertikaikan timbalan menteri pendidikan dan timbalan menteri pendidikan tinggi, seorang kepada pengurusi DIP Lim Guan Eng dan seorang lagi adik kepada pengurusi Pati Wadisan, yaitu Datuk Sri Muhammad Safi Abdal jadi dia rasa bahawa kelayakan kedua-dua orang ini perlu dibuktikan ada bukan satu bentuk ganjaran ini yang dipertikaikan jadi saya nak beritahu dekat pemuda gerakan ini berkenaan dengan isu ini tidak ada masalahnya untuk kita memberi hujah ataupun buat check and ballot atau mempertikaikan tetapi kenapa hari ini kamu mempertikaikan jawatan ini kepada kerajaan perpaduan ini kita tahu apabila kita nak menubuhkan kerajaan perpaduan ini bukan ganjaran tetapi kita melihat juga ke arah yang mana mereka memang ada kebolehan dan kita harus letak disitu saya percaya Datuk Sri Anwar Ibrahim mengamalkan perkara ini jadi tidak ada isu untuk dijadikan ganjaran sebagai untuk mereka nak menyokong kerajaan yang ada tetapi pada saya itu adalah berasaskan kepada kelayakan mereka dan perkara ini sepatutnya pemuda gerakan sudah tanya kepada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dahulu kenapa orang yang diangkat untuk menjadi contohnya kita lihat kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin yang lalu ya apabila dia melantik duta khas bertaraf menteri yang begitu banyak di dalam kabinet dia ini adalah satu pertikaian yang perlu sepatutnya pemuda gerakan tanya bukan hari ini kamu cuba mempertikaikan kerajaan yang baru ditubuh yang tidak nampak lagi orang kata mulakan kerjanya yang mana hari ini kita tubuh kerajaan hari ini kita lantik menteri dan timbalan menteri lepas itu kamu terus pertikaikan orang ini tak ada kelayakan itu tak ada kelayakan kalau kita lihat kerajaan Perikatan Nasional itu yang dibarisi oleh menteri-menterinya jangankan timbalan menterinya saja jemaah menterinya saja sudah meloyakkan rakyat Malaysia kalau kita lihat ya jemaah menteri yang ada contohnya menteri kanan dan kluster pendidikan dan sosial Senator Datuk Dr. Muhammad Radi Razie Jidin ini selalu dipertikaikan oleh rakyat waktu itu karena dia tidak mempunyai kebolehan yang rakyat rasa dan kita lihat juga lantikan politik yang lain contohnya tugas khas Datuk Sri Muhammad Ridwan juga apabila dia berada dalam pihes dia cerita kereta kapal terbang kereta terbang itu dan akhirnya yang terima padahnya itu pihes tetapi dia ini adalah kata yang melompat orang bersatu yang menceritakan isu-isu yang pelik kita lihat menteri undang-undang bersatu contohnya daripada Perikatan Nasional Datuk Sri Taikuddin Hasan kejatuhan perkataan harapan itu apabila di parlimen dia salah sebut dan akhirnya berlaku gelombang yang mana akhirnya terpaksa tutup parlimen dan sehingga itu tidak dapat dibuka dan akhirnya dia lah punca kejatuhan Perikatan Nasional itu dan kita lihat juga Hal Ewal Agama Senator Dr. Zukupli Ahmad juga kita lihat tidak memainkan peranan Hal Ewal Sabah dan Sarawak Datuk Sri Panglima Maximus Johnny T. Angkelili juga dia lihat tidak memainkan peranan apa dia Hal Ewal Sabah Sarawak yang telah dibawakan oleh beliau tidak dapat menghasilkan apa-apa Menteri Penganggutan Datuk Sri Dr. Awi Kaisyong sama juga Menteri Sumber Manusia kita tengok petikaian demi petikaian Menteri Alam Sekitar apa dia yang berlaku dengan Tuan Ibrahim Tuan Man kita dengar dia tidak tahu tentang isu 7 bilion itu lepas itu 15 bilion 7 bilion akhirnya Datuk Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri tak lulus kita tengok pula Menteri wanita dan keluarga Datuk Sri Rina Harun akhirnya sudah lenyap daripada politik hari ini karena dipertikaikan oleh rakyat lain kerja yang orang patutnya buat lain kerja yang dia buat Menteri Pengajian Tinggi waktu itu banyak jadi dipertikaikan oleh rakyat contohnya Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah Menteri Perumahan Kerja Tempatan Datuk Menteri Perusahaan Peladangan dan Komuniti Datuk Datuk Mohamad Khairuddin Ahmad yang mana dulu dia cerita pergi buat pelaburan sawit ke mana akhirnya tak ada apa juga banyak jadi itu Menteri belum lagi timbalan Menteri kita tengok timbalan Menteri Perdangan Antara Bangsa dan Industri Datuk Sereta Datuk Lim Ben Hock kita pun tak kenal ini lantikan sereta banyak yang dilantik oleh Tan Sri Midian Yassin kita tak tahu ada berapa orang lagi duta khas penasihat dia kita tengok penasihat dan duta khas Perdana Menteri waktu Tan Sri Midian Yassin penasihat khas kepada Perdana Menteri Kesihatan Awam Tan Sri Dr. Jamilah Mohamad kedua duta khas Perdana Menteri Timur Tengah bertaraf Menteri YB Datuk Seri Tan Sri sekarang Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang duta khas Perdana Menteri ke China bertaraf Menteri YB Datuk Seri Tiong King Xing duta khas Perdana Menteri Ketimur Tengah bertaraf Menteri Datuk Seri Richard Riot penasihat khas kepada Perdana Menteri Malaysia bertaraf Menteri Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu apabila dia telahpun tumbang di Perak sebagai Menteri Besar jadi berbanyak yang jawatan-jawatan yang ada di Kerajaan Perikatan Nasional Pimpinan Tasrimidin Yassin waktu itu yang kita tengok tidak ada fungsinya jadi kenyataan yang dikeluarkan oleh pemuda Parti Gerakan kamu belajar lagi politik kamu petikaikan orang lain berbandingkan dengan Kerajaan Perikatan Nasional kita lihat Perikatan Nasional melantik 70 lebih menteri menteri itu bukan timbalannya menteri dia saja berbandingkan dengan sekarang 1 per 3 daripada apa yang dibuat oleh Perikatan Nasional jadi sudah cukup sesuai pada saya jangan petikaikan latikan yang dibuat oleh Pakatan Harapan ataupun bukan Kerajaan Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan ini kerana kita perlu juga menjaga hati semua orang kenapa Perikatan Nasional buat lantikan sampai 70 menteri 70 lebih menteri adalah untuk menjaga hati semua orang hari ini kamu nak cerita yang Kerajaan Perpaduan ini tidak boleh mengamalkan perkara itu bagaimana kita nak menjadi satu kerajaan kita nak bawa komponen parti lain di situ lepas itu kita nak menganiayakan mereka dengan tidak ada bagi jawatan kepada mana-mana komponen parti ini tadi adakah itu logik itu adalah satu daripada contohnya macam kita dah pun mengambil alih kerajaan hari ini kita pun dah pun menubuhkan kerajaan hari ini tentulah ada sesuatu budi bicara di antara pemimpin-pemimpin ini untuk mereka saling bergabung demi untuk memajukan negeri mereka masing-masing demi untuk kepentingan parti juga ini adalah hakikat di mana-mana negara pun dinamakan sebagai politik memang begitu jadi apa yang pemuda gerakan ini nak hujah ataupun nak pertikaikan sedangkan kerajaan mereka melantik banyak menteri mungkin termasuk dia dapat benefit daripada itu jadi sebagai pimpinan muda belajar benda yang lain cari hujah yang lain untuk dimanfaatkan sebagai check and balance kita sebagai anak muda jangan asyik saya melihat kepada kenyataan kamu kerajaan yang pada kenyataan yang pada saya cuma cari populariti cari glamour yang mana dulu kamu senyap sunyi memisu hari ini kamu berbunyi kenapa? dah hilang hilang income so cari hujah yang lebih baik supaya saya tidak sentiasa mengganggu untuk menjawab kenyataan-kenyataan yang pada saya tonggong daripada seorang anak muda seperti namanya yang kita lihat pemuda gerakan ini itu pencerahan saya sekian terima kasih